Intro Hi, I'm Tifat Halo, welcome back to my channel So guys, malam ini Aku akan membahas sebuah kasus yang baru aja Viral belakang hari ini di TikTok Dan media sosial yang lain di Twitter Dia adalah Isabella Guzman Seperti yang kita lihat di video saat dia di persidangan Mengenakan rompi orange Biasanya itu kalau orang lagi disidang bakal kayak Tegang gitu, grogi gitu Gak tau hukumannya apa Ya namun kalau kita lihat dari video tersebut Wanita ini itu kayak Biasa aja, bahkan terkesan dia kayak senyum gitu Dan pokoknya aneh banget deh Psycho banget Dan dia juga terkenal di media sosial bekal hari ini Karena para senyang yang cantik, namun adalah seorang pembunuh Yang sangat kejam Dan kubahannya itu sendiri adalah ibunya sendiri Dan sebelum kita mulai, please klik subscribe dan dana lonceng Sebagai support kamu ke aku, agar aku lebih semangat lagi Untuk bikin video kualitas dan menghibur Kalau sudah, kita mulai Satu, dua, tiga Jadi wanita yang akan kita bahas ini itu bernama Isabella Guzman Yang merupakan seorang remaja dari Colorado, Amerika Serikat Dia itu ditangkap setelah membunuh ibunya sendiri dengan sangat kejam pada tahun 2013 silam Namun dia gak tau kenapa, baru tahun ini viral banget Ya guys, dia itu menikam ibunya sendiri yang bernama Yunmi Hoi sebanyak 151 kali Wow, dia kayak nikam babi Dan setelah itu dia juga sempat memukul ibunya dengan tongkat baseball Jadi belum cukup cuma nikam doang Tapi sampai mukulin ibunya dengan tongkat baseball Itu gila banget dan psycho banget Jadi ini guys, kronologi sebenarnya Dia itu sebenarnya adalah Udah lama banget sebel sama ibunya Yang menikah lagi dengan pria lain Jadi kedua orang tuanya ini Itu sempat bercerai Dan si ibunya ini, si Yunmi Hong Itu sempat menikah lagi dengan seorang pria lain Dan karena hal itulah yang memicu Dia membuat psikologinya si Isabella Dari dulu mulai terganggu Karena keluarga yang hancur ini Broken home Dan selain itu Kalau menurut aku sih Itu cuma salah satu faktor Dan emang Dia dari lahir Mungkin sudah ada faktor Yang gak tau ya Aku juga gak ngerti secara hal-hal psikologi gitu Yang mungkin dari lahir dia itu sudah Kayak ada psikopat-psikopatnya Oke, singkat cerita Jadi sebelum pembunuhan ini terjadi Itu sebenarnya si Isabella Sempat mengirim kayak email gitu Kepada ibunya Dengan menulis ancaman pembunuhan Terhadap ibunya Padahal mereka tinggal sepuluh rumah Dan karena ibunya ini takut Pak Arno Akhirnya ibunya pun melaporkan lah Ke polisi Akan email yang dikirim oleh Anaknya sendiri Isabella Kepada si Yunmi Hong Dan ya polisi pun datang Dan polisi lihat Ini mungkin sepertinya Cuma kayak Pertengkaran antara ibu dan anak Normal Seperti biasanya Seperti keluarga pada umumnya Dan polisi pun gak begitu Menggubris hal ini Secara lebih serius Tapi polisi sempat Kasih tau ke Isabella Kalau kamu jangan deh Kurang ajar sama ibu kamu Karena Kalau kamu udah parah banget Kamu kan kayak Masih belum punya rumah sendiri Kalau kamu kurang ajar terus Mungkin kamu bisa dikeluarkan Dari rumah ini Dan kamu mau tinggal Dimana Ya saking kurang ajarnya Dia tuh sempat Meludahi ibunya sendiri Dan setelah dinasehati Oleh polisi tersebut Si Isabella pun Ya Pergi ke kamarnya Dan Ngambek gitu Gak mau keluar dari kamarnya Dan karena ibunya ini Mau kasih tau ke Isabella Kalau makannya sudah siap Tapi kan dia karena takut Dia akhirnya mintalah Kepada ayahnya Isabella Untuk menasehati Si Isabella di kamar Dan kebetulan Ayahnya itu Ayah kandungnya itu Pas lagi main di rumah Isabella Ayahnya pun menasehati Si Isabella di kamarnya Bahkan mereka itu sempat Ngobrol di halaman belakang rumahnya Sambil kayak Ya memandangi Pemandangan di belakang rumahnya Begitu indah Dan sepertinya Waktu si Isabella ini Dinasihatin sama ayahnya Dia tuh kayak Ya biasa aja Kayak Gak ngelawan Seperti anak yang baik Mendengarkan nasihat orang tuanya Dan ya mungkin Ayahnya pikir Ya udahlah Mungkin ini cuma masalah sepele Si Isabella cuma kayak Emosi doang Emosi sesaat Dan si ayahnya ini Dan ibunya Menganggap masalah ini ya Udah beres gitu Dan guys Suatu hari Si ibunya Isabella ini Itu kan lagi mau pergi Ke kamar mandi Untuk mandi Dan ya si ayahnya pun melihat Kok si Isabella Ngikutin ibunya Ke kamar mandi Tapi mungkin dipikirnya kayak Yaudah mungkin Dia mau ngambil barang di kamarnya Namun gak lama setelah itu Terdengarlah suara teriakan Yang sangat mencekam Histeris dari kamar mandi Di atas loteng Dan ayahnya pun datang Ke kamar mandi tersebut Dan saat ayahnya berada Di depan pintu kamar mandi itu Itu kan pintunya dikunci Dari dalam Dia melihat Darah Sudah Pintu Kamar mandi itu Darahnya itu bahkan Sampai ngalir keluar Dari kamar mandi Ke dalam ruangan kamar Wow Dan si ayahnya pun ketok dong Pintunya Ketok dengan sangat Ya panik Dan dia juga Kaget kan ini darah apaan sih Dia udah kayak punya Firasat buruk Apa yang terjadi di kamar mandi tersebut Dan kelamas setelah itu Si Isabella pun keluar Di kamar mandi Dia membawa pisau Tubuhnya sudah bersimbah darah Dan dia kayak Biasa aja Kayak gak ngapa-ngapain gitu Senyum keluar Dari kamar itu Dan bener dong Pas ayahnya cek Kedalam kamar mandi itu Dan ternyata Yun Minhoi Atau ibunya Isabella Sudah bersimbah darah Bahkan darah itu Sudah kayak mengalir Keseluruh kamar mandi Dan ya Saat si bapak tiri ini Ngecek Kayak dicek Ada nafasnya lagi gak sih Ini si Yun Minhoi Ternyata gak ada guys Dan ternyata Si Yun Minhoi itu Sudah mati Dan ternyata Si Yun Minhoi ini Atau ibu Isabella Itu ditikam 151 kali Oleh Isabella Di leher Dan di muka Dan belum pulang sampai disitu Dia bahkan juga Memukul ibu dia sendiri Dengan tongkat baseball Sampai muka itu Sudah remuk Banget Dan setelah melakukan itu Isabella pun kabur doang Dari rumah Dia pergi ke minimarket Yang ada di dekat rumah tersebut Dan saat sampai di minimarket tersebut Kan kasirnya pada bingung dong Kaget dan heran Kok bajunya si Isabella Itu bersimbah darah Dan ditanyainlah Sama penduduk kasirnya Kenapa bajunya si Isabella Itu bisa bersimbah darah Seperti itu Apa yang terjadi Isabella pun memang orang Yang pinter nilai Dan dikasih tau lah Ke kasir tersebut Kalau dia baru saja Jadi korban kriminal Korban pemberkosaan Dan dia baru saja Berhasil membunuh Si pemberkosa Dengan pisau Dan ya Kasir tersebut mempercaya-percaya aja Mengobrol hal tersebut Dengan si kasir Isabella pun masuklah ke toilet Yang ada di market itu Dan dia pun mencat warna rambutnya Untuk mengelabuhi polisi Dan setelah itu Dia pun keluar dari minimarket tersebut Dan dia jalanlah Gak tau kemana Tiba-tiba Dia kan berunan tuh Ada polisi yang ngenalin Isabella Dan polisi tersebut itu Kayak mengenakan pakaian biasa aja Bukan pakaian polisi Kayak intel-intel gitu kali ya Polisi yang nyamor Jadi kayak orang biasa Dan polisi ini pun gak bego Dia ngenalin Kalau ya ini Kayaknya Isabella deh Yang baru saja dikatakan Jadi buronan yang membunuh ibu sendiri Di rumahnya Dan ya Isabella pun Saat dimintain KTP Sama si polisinya Dia bilang Ini bukan aku Cuma mukanya aja Mirip sama aku Dia mau berusaha ngelak lagi Ya namanya polisi Gak bego dong Dan akhirnya si Isabella pun Ditangkap saat itu juga Dan ya Singkat cerita Dia pun masuk penjara Dan diadili di pengadilan Dan saat di pengadilan Itu yang bikin feral banget Adalah saat ekspresinya itu Yang kita lihat di TikTok Dan di media sosial yang lain Di Twitter Dia tuh kayak Mukanya biasa aja Kayak gak ngerasa Habis ngebunuh orang Dia bahkan kayak Cengar, cengir, senyum Gitu Itu kan serang banget Aneh banget Dan yang bikin dia juga Sangat viral adalah Dia seorang pembunuh Yang sangat kejam Dan mukanya itu cute banget Iya gak sih Dan cantik banget Dia bener-bener kayak Bukan muka seorang pembunuh Biasanya kita kalau anggap Muka seorang pembunuh itu kan Bakal mukanya kayak bejat-bejat gitu Sadis Kalau ini enggak Ya mungkin kalau aku misalnya Ketemu dia sekarang Kalau aku gak tau dia seorang pembunuh Mungkin aku anggap kayak dia Hmm Orang yang kayak Enak aja Dia aja berteman Dia aja berkawan Ya mungkin aku bisa jadi temen baiknya Kalau aku gak tau dia seorang pembunuh Dan ternyata di belakang itu semua No Dia adalah seorang psikopat Jadi Dokter psikologi Yang menangani kasus ini Kasus Isabella ini itu Sempat kayak Tes psikologi Kepada si Isabella Dan dia mengatakan Hasilnya adalah Isabella ini itu mengidap Schizofrenia Ya aku gak mau jelasin lebih detail lagi Apa itu Schizofrenia Aku udah pernah jelasin di video-video sebelumnya Ya mungkin aku kasih kayak sekilas gitu ya Jadi kalau orang terkena Schizofrenia Dia itu bakal halusinasi gitu Dan dia bakal gak bisa bedain Mana sih yang realitas sesungguhnya Dan yang mana sih Dunia Fantasinya dia Atau halusinasi dia aja Dan biasanya Kalau kamu ketemu orang yang terkena Schizofrenia Dia itu bakal kayak suka ngomong sendiri Dia kayak ngomong sama seseorang Walaupun kita Di sampingnya ngeliat dia kayak ngomong sendiri Dan karena hal itulah Dia itu gak bisa Ditangkap Dan dimasukkan ke dalam penjara Karena di Amerika sendiri itu punya hukum Kalau orang gila Orang yang punya masalah kejiwaan Itu gak bisa dimasukkan ke dalam penjara Namun Si Isabella ini Akan dimasukkan ke dalam Rumah sakit jiwa Sampai waktu yang tidak ditentukan Ya mungkin sampai dia sembuh Tapi gak tau dia kapan sembuhnya Bisa juga sampai selamanya Ya kita gak tau Agar tidak membayangkan Orang-orang di sekitarnya Atau peristiwa seperti Dia membunuh ibunya Terulang kembali Dengan orang lain Jadi misalnya Kalau kamu masuk ke Isabella ini Kedalam penjara Dia juga gak bakal tau Kalau dia itu lagi Habis membuat kesalahan Jadi percuma aja Masuk ke dalam penjara Ya hasil akhirnya Dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa So guys Video hari ini singkat aja Aku gak mau tau panjang Karena ya Memang video singkat banget Intinya seperti itu Kita to the point aja Oke Dan sekian dulu video hari ini So video apa lagi Yang akan kita bahas selanjutnya Please kasih tau Rekomendasi kamu Di kolom komentar yang di bawah Yang mungkin kita akan bahas Di video selanjutnya Oke Dan jangan lupa subscribe Dan klik tanda lonceng Untuk mendapatkan notifikasi Video terbaru Dan jangan lupa like Dan share ke teman-teman kamu Agar mereka juga tau Tentang informasi ini Dan sampai ketemu di video Selanjutnya Bye